Alhamdulillah selamat mas nih, lu pada sarapan belum? Tadak! Sudah adiknya semangat banget mana yang semangat tadi suaranya bincang nih Nah siap-siap dapet hadiah ini dari kakak ya Oke kalau gitu perkenalkan Halo subscribe dulu ya Oke kalau gitu perkenalkan nama saya Aldi Dan kali ini saya akan menjadi MC pada pertunjukan siang hari ini ya Yaitu pertunjukan Free Flight Bershow yang pertama Langsung saja ini dia bersama Kak Wislu Hosang Dan juga Kak Ari Yansyah Nah kita beri tepuk tangan dulu dong Nah ini dia halo Kak Ari Dan halo Kak Wislu Nah ini dia pelatih-pelatih profesional Wow Nah ini dia adik-adik buruk keluarga kakak tua jambul kuning ya Nah bisa lihat sama-sama buruk kakak tua ini memiliki jambul yang khas ya Atau jambul yang nyentik Nah itu dia jambul yang berwarna kuning Sedangkan fungsinya untuk mencengkram makanannya yang lebih besar dari biji bunga matahari Ataupun untuk bertengger di pepohonan ya Nah ini dia sudah balik lagi ke sana Tandanya siap Eh makanya si perempuan ya kak? Nah ini dia spesial dipilih langsung oleh Kak Ari Yang manakah dipilih pengunjungnya Nah oke Kak Ari bisa aja nih nyaringnya ya Oke tangannya diluruskan ke samping ya Sudah siap? Pakai langsung saja kita panggilkan ini dia Bodi kakak tua jambul kuning besar Nah ini dia buruk kakak tua hingga punya biji jendela ya Tapi buruk kakak tua hingga punya di tangan Oke diapain nih? Oh diambil bunga mamarnya Nah makasih kakak cantik Oke kira-kira apakah berhasil nih bunga mamarnya akan dibawa kembali ke belakang sana bersama Kak Kristian Oke Kak Kristian siap-siap dan ini dia Wow Oke kita beri tepuk tangan dulu Selesaian kita tampilkan ini dia Amerikan Makau Ini di sana tuh Wah cakep banget Nah guys siap nih bapak ibu Kalau di Kalimantan dipanggilnya adalah burung anda Iya burung anda Nah burungnya satu di burung Bapaknya semakin menurun ya Dan maka dari itu kita harus menjaga nih Populasi dari bulung rangkong jula emas ya Nah takut keal ini burungnya terlalu besar ya Oke kalau gitu kita tebak tebakkan dulu nih Kira-kira kedua ini jantan atau betina Jantan Jantan Lati jantan dede Iya jantan Kita tanya langsung Oh oke Mendengarkan dedenya berarti penjelasannya dikasih di dalam sana ya Kata dedenya kantong keminya berwarna kuning ya Oke kita langsung Kauis itu namanya siapa juga burungnya Asep Asep ya Asep Oke berarti benar dedenya nih Oke Sekali Kalau yang ini namanya siapa kak Abi Agus Agus Ada yang salah kan namanya Agus Gak ada ya Kalau ada Ini namanya Agus berarti jantan juga ya kak Oke Nah ini dia adik-adik ya Untuk mengetahui mana jantan dan betina Itu ada tiga perbedaan Yang pertama Sang jantan ini ukuran tubuhnya lebih besar daripada yang betina Yang kedua Nah itu tadi kantong kemin katanya Nah benar apa Anda tahu gak kantong yang ada di anaknya itu apa Gak tahu kantong Apa Tembolok Tembolok Ya Sencatan ini memiliki warna tembolok yang cerah Yang berwarna kuning Sedangkan yang betina itu tembolok yang ada di air berwarna biru muda Satu lagi perbedaan yang mencoloknya itu ada di bagian atas kepalanya Nah ada yang tahu di bagian atas kepalanya ada apa itu Rambut Ada apa Ada apa Ada bulu Ada bulu ya Nah bulunya itu lebih terang Sang jantan Sang jantan Sang jantan Warnanya itu bulunya berwarna gelap Atau berwarna gitar Maka kawistuk Kita akan ceritakan tahu kira-kira kedua burung ini makanannya apa sih Gak Buah Oh warnanya buah-buahan Rujat buah Bukan rujat Buah apa aja kak Ada pepaya Ada melon Anggur Apel Satu lagi kompurnya apa kawistuk Asi badan Ini semuanya doyang kak ya Tapi bukan untuk burungnya ya Oke sekarang gue yang para penguncuk berita kasih makan Boleh silahkan Nah Berani dedenya Kasih makan dengan cara dilempar Nah ini dia sudah ada kak Ari Bantu mengelola makanan yang lebih muda Itu dengan cara dilempar nih Nah bapak ibu Kenapa tadi saya bilang harus melestarikan burung ini Karena burung ini memakan dua buah-buahan Nah buah-buahan yang dia makan itu Bijinya tidak hancum di dalam perutnya Maka dari itu dia dijuluki sebagai petani hutang ya Akan tetapi nanti kotoran tersebut Atau biji-biji yang sudah dia makan Akan dikeluarkan kembali melalui kotorannya ketika ia terbang Dan nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru Di perdalaman hutang Nah putih Walaupun banyak yang mengenalnya adalah Alang laut perut putih Karena di bagian perut atau dadanya itu sama-sama berwarna putih Dan kali ini kita akan melihatnya secara dekat Bagaimana di bawah terbang Nah ini dia sudah terbang Bahwa Sembilan Jadi burung ini sebelum mendarat Dia akan mengatur kecepatan yang terlebih dahulu ya Agar tidak menabrak ya Dan bisa kita lihat lagi disini Kawista yang ini usianya berapa tahun? Tiga tahun ya Berarti masih dalam fase muda nih Bapak Ibu Karena burung pemaksa ini memiliki dua fase Ada fase muda dan juga ada fase dewasa Dan apabila burung ini sudah mencapai fase dewasa Maka warna pada bulu-bulunya akan berganti dengan sempurna ya Sesuai dengan namanya Alang laut dan dadanya putih Di bagian kepala sampai ke perutnya akan berwarna putih terang Dan di bagian kepakas sayangnya itu akan berwarna abu-abu bekal Oke kali ini kita lihat sekali lagi cara terbang dari Alang laut dan dadanya putih Bye bye Alang laut dan dadanya putih Oke sudah terjadi Nah seperti ini cara berburuk Alang laut dan dadanya putih Terlebih dahulu dia akan mengintai di atas ketinggian ya Seperti di tebing Nah apakah berhasil kita lihat Semasa madanya Oleh Raja Wali Papua Oke kita lihat sama-sama disini Jesse ya Berantakan sayapnya dari ujung kanan sampai ujung kiri itu bisa mencapai 1,5 meter Oke kita lihat Kak Wisnu coba Kak Wisnu sebelah sini kan Nah kita lihat yang kedua Kali ini yang bisa jawab Kakak kasih hadiah Ya Kakak yang kedua burungan ini dapat memutar kepalanya ke belakang berapa derajat Berapa derajat? Berapa derajat? Berapa derajat? 360 Gimana Kak Wisnu? Mata lehernya Yang ada yang ada yang ada yang ada lagi Berapa bunda? 270 Berapa? 270 270 270 gimana? Dan apabila hewan yang kena pada malam hari Itu termasuk dalam kelompok hewan non-purnah Selain ada burung juga ada hewan-hewan yang lainnya Seperti hiu ataupun gala lawan yang nasibnya pada malam hari ya Oke kalau gitu kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gavi Vies Awal Gavi Vies Awal Gavi Viesinhos Gigani Gavi Vies Gavi Vies Gavi Vies Segeka Nama saya Satga Safiya, Safiya dari mana Safiya? Safiya Safiya, oh Sofiya, Sofiya dari mana? Depok Depok Dari rumah? Iya dari rumah perlu ya, semuanya juga dari rumah ya Oke, awis-awis kali ini namanya di mana Kak? Oh dipegang, kayaknya dipegang Oke, betul-betul, jangan bergerak ya Oke, jangan duduk, jangan merengkap, karena sudah siap Oke, langsung saja kita lihat sama-sama Ini dia, awang Kombo Wah Sekali lagi Oke, Sofiya, kita akan duduknya Kita lihat sekali lagi gimana Langkudul akan bergerak saja Nah Wah Habis gak, Sof? Nah, habis ya Oke, Sofiya, silahkan kembali ke tempat duduknya Dan kita beri tepuk tangan udah untuk Sofiya Oke, Pak Silahkan, Pak, lihat burungnya, Pak Nah Oke, ini dia sudah terbang Masih mengintai Kita lihat sama-sama ya Oke, ini dia dan Wah Ya, masih beri tepuk tangan duduk Karena ke tempat ini ya Oke, kita lihat lagi nih Oke, sudah mengintai dari atas sana Kita saksikan bersama-sama Apakah berhasil ya Oke, kita lihat Bersama-sama 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 Bersama Wah Oke, sekarang ini kita beri tepuk tangan dulu Untuk Jakarta Bortland Ya Ini dia sudah hadir Dan itu ada pengambilan dari burung pemasak Yang membawa kita ke penghujung Ada burung perikan Itu burung perikan Dan bagi para penghujung Kita beri tepuk tangan dulu Untuk para trainer kita yang sudah hadir Sudah ada Kak Ari Kak Uyesno Dan di belakang sana Juga ada Kak Kacik kita Kak Lala Dan juga Kak Kristia Dan di belakang sana Juga ada Kak Raditya ya Dan untuk terakhir kalinya Kita beri tepuk tangan yang meriah Untuk Jakarta Bortland Saya Aldi Dan kalian beri tepuk tangan Pakai penduduk ini Terima kasih atas ujian Anda Selamat siap Semoga bisa Dan sampai jumpa Bye bye Terima kasih